Shalom memirsa Kingdom Inspiration dimanapun Anda berada Apa kabar semuanya? Doa saya, harapan saya semua Anda mengalami yang sungguh amat baik Bersama saya saat ini adalah Bapak Dr. Johnson Detan Seorang putra rote, putra timur Yang diberikan visi yang besar dari Tuhan Untuk membangun generasi unggul dari Nusa Tenggara Timur Bagi Indonesia dan bagi bangsa-bangsa Wow Nah, saat ini saya berada di lokasi sekolah beliau Di belakangnya semua sawah, keren banget Ya bisa lihat sekolah-sekolahnya Ya ini ada gedung pada waktu pertama kali dimulainya sekolah ini Dan sebelahnya adalah pengembangan-pengembangan daripada sekolahnya Mulai dari TK Lalu SMP, SMA, SMK dan SMTK Luar biasa sekali, luar biasa Tentu Anda penasaran bagaimana beliau mendapatkan visi dari Tuhan Bagaimana beliau membangun ini semuanya Dan dimana saja sekolah-sekolah sudah beliau bangun Oke, Master Johnson Detan Hey, selamat datang Luar biasa Ya Anda akan dapatkan inspirasi dari hambanya yang luar biasa ini Silahkan Thank you bro Ya, selam Johnson Detan di sini Anak kampung dari Tarus atau Nelbaki 50 tahun lalu saya lahir di sini Saya sekolah di kampung Awalnya SDTK tidak susah karena ada Tapi waktu masuk SMA sulit sekali Karena saya harus berjalan mencari SMA di Kota Kupang Terakhir saya end up di SMA Osau Nah, akibat sulitnya itu Maka inilah merupakan gerakan Bagaimana saya meminta ke Tuhan Supaya ada pendidikan dekat dengan masyarakat, keluarga Orang-orang yang ada di Tarus dan Nelbaki Tuhan mengiring saya dari kampung menuju ke Australia Langsung ke Amerika Utara Tepatnya di Hamilton, Toronto, Ontario Saya studi di sana Saya selesai di sana Dan terima kasih Tuhan memberikan ke saya Visi dan misi Bahwa saya harus pulang kembali kampung Meskipun sebenarnya Sebagai orang yang tamat dari luar negeri Saya punya kesempatan Untuk bekerja di luar negeri Sebagai pelayan Tuhan di sana Dengan berbagai fasilitas Tetapi saya tidak menerima panggilan itu Saya pulang kampung Saya kembali ke kampung Dan Tuhan memberikan lagi visi yang luar biasa Dimana saya diberikan beban Untuk harus bisa menyiapkan Anak-anak muda generasi penerus gereja Bangsa dan keluarga Agar mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin masa depan Hanya satu pintu Tidak lain Yaitu pendidikan Jadi pendidikan adalah satu-satunya jalan masuk Kepada pertumbuhan hidup Kepada pertumbuhan gereja Ekonomi, pemerintahan, dan lain sebagainya Maka terima kasih Tuhan memberikan kepada saya Misi untuk membangun sekolah Dan sejak tahun 1999 Sekolah-sekolah TK mulai dibangun SD, SMP, SMA, SNK, dan SMTK Dan sampai saat ini berjumlah 1.500 siswa Jumlah sekolah ada sekitar 20 buah Saya berjuang Saya dari kampung Tidak ada uang Tapi bukankah kita sebagai orang Kristen percaya Nothing is impossible for God Dia kaya Dia luar biasa Saya tidak punya apa-apa Tuhan siapkan semua itu Maka berdirilah sekolah-sekolah ini Meskipun dari bawah pelan Naik sampai ke atas Dana datang dari Tuhan Tuhan siapkan orang-orangnya Tuhan siapkan teman-teman saya Kita saling satukan kekuatan Kita bangun Jadi bangunan ini ada Kemudian saya siapkan kader-kader lagi yang dari bawah Sekarang saya tidak terlalu di sini Karena sudah ada generasi kader-kader Yang menolong saya Yang melanjutkan sekolah-sekolah ini Sejak saya dirikan Ya Jadi saya punya visi ke depan Bisa membangun lebih banyak lagi sekolah Sekolah-sekolah yang lebih banyak yang diatur Dan dipimpin oleh kader-kader yang sudah disiapkan Sama seperti Tuhan Yesus dulu datang Menyiapkan murid-murid Dia naik ke sorga Dia memberikan tugas tanggung jawab kepada murid-murid Untuk mengembangkan kerajaan Allah Kerajaan Allah tidak saja jalan lewat gereja Sekolah Makanya Tuhan Yesus adalah guru ada murid Sekolah ada guru ada murid Kita siapkan pendidikan-pendidikan kualitas dan alkitabia Lewat sekolah Saya berharap lewat sekolah-sekolah ini Lewat murid-murid dan siswa-siswa ini Kita bisa menangkan Indonesia Kita bisa bangun Indonesia Bukan saja Indonesia Saya bermimpi Kita harus menangkan dunia internasional Itulah mimpi saya Dan sudah ada beberapa kader Yang saya kirim ke Taiwan Ke Melbourne Australia Ke Kanada Ke mana-mana yang bisa saya kirim Saya kirim Agar supaya mereka bisa menjadi Kemimpin nasional Kemimpin internasional Untuk kemuliaan Tuhan Kita punya di sini Di Tarus Narbaki Ada delapan buah sekolah Dari delapan buah sekolah ini Kita teruskan mengembangkan sayap Ke Soe Ke Pariti Ke Rote Ke Sabu Ke Sumba Ke Malang Bahkan sekarang kami lagi persiapkan Untuk buka di Palu Di Manado Untuk lebih luar biasa Dan indah sekali kita buka sekolah Karena kami sudah punya modalnya Saya termasuk membuat kurikulum Kurikulum kami sendiri Bahkan kurikulum K13 Saya modifikasikan Menjadi kurikulum K13 Yang berjiwa Alkitabia Sekolah-sekolah sudah ada Saya tidak mau berhenti Potensi yang Tuhan kasih kepada saya Secara cuma-cuma Saya mau bagikan kepada orang lain juga Supaya bersama-sama kita berpegang tangan Untuk membangun Kerajaan Allah Makanya itu saya senang ketemu saudara saya Teman saya Yang luar biasa Pak Brom Maka kita mau satukan kekuatan Untuk kita satukan visi Misi Untuk membangun Kerajaan Allah Lewat sekolah Ya jadi Tuhan luar biasa Ini kan bisnis Tuhan Bukan bisnis saya Dan karena Tuhan lah pemilik bisnis itu Dia menggerakkan saya untuk bangun Kerajaannya Tidak bisa kita jalan sendiri Harus tim Harus bersama Maka hadirlah Pak Brom Suindun Tuhan menemukan saya dengan dia Saya lihat potensinya luar biasa Saya ingin bekerja sama Bukan karena untuk kita Tapi kita kerja sama Karena Tuhan kita hebat Untuk Kerajaan Allah Kita siapkan Yang lebih tinggi Dari SMA Menuju level lebih tinggi Yaitu kita buat sekolah bersifat universitas Dari S1, S2, S3 Profesor-profesornya sudah siap Hampir 100 profesor Yang sudah siap ke sini Mereka sudah MOU dengan kita Mereka mau buat lagi MOU bersama Yang mana kita mau buat tempatnya di sini Reformasi salah satu senternya Kita siap di Jakarta Pak Brom juga sudah buat koneksi di Singapur Di Malaysia Kuala Lumpur Untuk sekolah ini maju Dan ya inilah Yang kita mau kerjakan Untuk menangkan Indonesia Menangkan negara-negara di luar negeri Lewat visi dan misi ini Sudara ada banyak hal tentunya Yang ingin kita dengar dari Seorang agent of change Seorang influencer Bro Johnson Anda bisa hubungi beliau Kalau anda ingin dapatkan beberapa informasi Yang lebih Sebagai duta kerajaan Allah Tuhan menghadirkan kita di dunia ini Untuk Mewujudkan Prinsip dan nilai kerajaan Allah Dan saya melihat bagaimana Sekolah ini telah menerapkan Prinsip dan nilai kerajaan Allah Untuk mempersiapkan generasi yang mengenal Tuhan Yang takut akan Tuhan Generasi yang imannya luar biasa Karakternya bagus Untuk mereka Menjadi pemimpin-pemimpin masa depannya Luar biasa Dan di sekolah ini juga saya melihat Sesuatu yang luar biasa Ini di Kupang ya Guru-gurunya Semuanya bisa bahasa Inggris Keren ya Luar biasa Beliau yang mengajar mereka Sebulan atau dua bulan Berapa bulan Ada yang dua bulan Sebulan, tiga bulan Mereka sudah bisa Bahasa Inggris Tadi saya ada di ruangan Dan ada guru yang menerjemahkan Tamu-tamu dari luar negeri Ada dari Australia Ada dari Amerika Ada dari Kanada Sekolah ini sendiri Di kunjungi oleh tamu-tamu Atau para guru dari berbagai negara Luar biasa sekali Saya percaya bahwa Kalau ini sekolah Kita dapat membentuk Sebuah generasi yang luar biasa Generasi yang unggul Terus sebabnya Yuk Anda yang punya beban Buat generasi Jangan tunggu Sekarang waktunya Mulai dengan Sebuah generasi Dan kami di reformasi Siap bantu Metodenya ada Sistemnya ada Kita bisa kerjasama Ada pesan Terakhir Dari Pak Johnson Biar para penilisan Pesan saya Pertama Kekuatan adalah Iman Tuhan yang bisa memungkinkan Semua itu Mari kita Jalan bersama Tuhan Kekuatan yang kedua Ingat Mari kita pegang Jangan pernah menyerah Yang terakhir Karena Tuhan ada Sebenarnya semua itu gampang Tidak sulit Sekali lagi Saya mau sampaikan Silahkan datang ke reformasi Datang ambil nomor saya Kepala sekolah Kami siap Itulah motto kita Reformasi siap Melayani dengan kasih Reformasi siap Melayani dengan kasih God bless you Ya Who feel injustice And sadness Also This school Can expressionally A young man With expressing Firmly and loudly Agarasi siap And wanting And eager to live Long Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.